Kita ke Canggut, kita juga main water sports di Nusa 2 Pokoknya kontennya seru-seru banget Ada main jet ski, ada review resort yang bagus-bagus Seru banget Atau tengah beli liburan atau ada jog di Bali kemarin? Kemarin tuh kita tuh ya kerja sambil liburan sih Karena memang ada kolaborasi dengan ada resort Dan ada beberapa yang untuk kolaborasi aja buat konten gitu Tapi kenapa menerima tawaran luar kota? Karena kan maksudnya dalam kondisi pandemi seperti ini Gak takut kejadian terulang lagi kayak kemarin sakit Iya, siapa yang gak takut ya untuk bisa ter-cover COVID lagi Tapi aku sih udah wanti-wanti dari awal Banyak minum vitamin, banyak istirahat Terus semuanya diatur gitu Gak terlalu membuat kerja Jadi insya Allah aman sih Kemarin langsung gelas swap-swap terus, langsung gelas selalu negatif Total berapa hari sih Mbak Memes ke luar kota itu? Empat hari tiga malam kemarin Ada rules gak dari Mbak Memes ketika keluar kota terima jog apa saja rulesnya? Rulesnya, sebenarnya yang pertama udah pasti kayak tim aku semuanya harus swap Itu udah pasti Terus habis itu jadwalnya tidak terlalu padat Banyak ada waktu istirahatnya Terus ya kurang lebih kayak gitu sih Aku orangnya gak muluk-muluk, gak minta anak-anak Tapi ketika keluar kota banyak membawa kerukan atau seperti apa? Tergantung luar kotanya kemana ya Kalau misalnya ke Surabaya kan di Surabaya udah ada banyak kenalan juga Jadi gak perlu banyak orang Gak perlu banyak orang Iya, aku orangnya simpel Nah biasanya tawaran jog-jog luar kota itu Mbak Memes apa aja sih? Biasanya endorse cup Misalkan endorse pribira atau klinik kecantikan atau seperti apa? Kalau sekarang saya kalau dibatasiin banget ya untuk luar kota Terakhir sih sempat nyanyi buat private party Sama satunya lagi ada Paling buat monten-monten aja sih sebenarnya Kolaborasi aja Nah kalau untuk endorse klinik kecantikan memilih gak sih Mbak Memes? Aku sekarang ada sih Cuma aku ya di Jakarta aja gitu Gak ambil sampai luar kota Gak ambil sampai luar kota Kriteria klinik kecantikan yang Mbak Memes milih itu seperti apa? Kalau aku yang pertama Emang harus tahu dulu treatmentnya seperti apa Cocok enggak dengan treatmentnya Dengan dokternya dan lain-lain Pertimbangannya banyak ya Karena kalau misalnya klinik kecantikan itu kan Directly langsung ke kita gitu impactnya Gitu Jadi memang harus hati-hati Tapi kan banyak yang bilang kecantikan Mbak Memes itu alami ya Halo amini robbal alamin Tanpa ada perawatan-perawatan aneh-aneh Pernah enggak sih ditawarin sulam benang atau apa gitu? Maksudnya sulam wajah atau apa gitu? Tanam benang maksudnya Ya pasti sering sih ditawarin yang kayak gitu macam-macam Cuman aku sendiri belum berani ya Belum butuh juga Terus katanya kalau misalnya kulit nyawa sih Umur-umur segini kayaknya Belum Enggak direkomendasikan untuk dimasukin yang aneh-aneh Tapi biasanya Biasanya kalau letak ngalami dari Mbak Memes sendiri seperti apa sih? Maksudnya kan kecantikannya terlihat alami nih Ya gue amin 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 Kalau aku sih Cuman pakai skincare yang sama selama 4 tahun terakhir ini Enggak ganti Brand yang lain Dan satu brand Dan selalu rajin memberikan Muka pagi dan malam sudah tidur Apalagi karena pabrik Aktivitasnya selalu pakai makeup Diwajib banget untuk bersihin muka Tapi pernah gak sih bersihin muka? Pernah dong Tapi aku alhamdulillah Sipu kulitnya tuh normal kekering Jadi Gak terlalu sering bersihin Biasanya karena apa? Kalau misalnya pas lupa gak bersihin muka Biasanya selalu bisa timbul Satu dua Karena kurang bersih Bahwa misalnya itu termasuk wanita yang berani Melakukan kayak operasi segala macem gitu Kan banyak wanita yang berani segala macem Bahwa misalnya termasuk yang seperti itu gak? Enggak Kenapa tuh? Takut ya Lu tiap orang kan beda-beda Tapi aku gak berani Aku buat operasi sekali aja Lastik buat mata aku Ngehilangin minus dan silinder Itu udah kayak yang Oh my god Gimana kalau yang dimasukin yang lain Aku masih gak berani sih Dan kayaknya masih belum untuk juga Ini itu bersyukur atau seperti apa nih? Intinya yang pertama bersyukur Yang kedua Kalau emang gak butuh-butuh banget Kayaknya gak usah Dari Ditabung aja ya Dari wajah mamas Jadi yang paling banyak Sering dipuji sama laki-laki Mungkin bagian apa sih? Matakah? Atau hidungkah? Waduh aku kurang tahu ya Aku gak nyimak yang gitu-gitu Tapi maklumnya Memes sendiri apa nih? Yang paling disukai Yang paling disukai dari diri Memes Apa ya? Gak tahu Terserah kalian aja gimana? Gak tanya Mak Bemes gitu Cantik gitu kan? Aduh aminin ya Allah Tapi terserah dari teman-teman Aku gak terlalu Gimana-gimana sih sama diri aku sendiri Oke Kemarin di Bali sempat ketemu Bang Gini Ya emang disana kita kerja bareng Kita ada konten Nanti tunggu aja di Youtube-nya Bang Billy Syafutra Berarti paling sering ngonten gitu? Kali-sini diajak Bang Gini ngonten gitu? Kemarin emang di Bali kita full konten Kita full kerja memang ya Bukan ternang-ternang Liburannya kayak 30% aja 70%-nya kerja Berarti Mak Bemes kemarin Emang kemari selain itu Nyusulin Bang Gini juga gitu ya? Karena emang kontennya kan di Youtube dia Jadi pastinya sama dia juga Kerjanya Oh jadi janjian ketemu disana Emang untuk kerja bareng ya? Iya betul Pas hari 3 malam Lokasinya dimana aja? Kita kemarin ke Ubud Kita ke Canggut Kita juga main water sports di Nusa 2 Semuanya kontennya seru-seru banget Ada main jet ski Ada review resort yang bagus-bagus Seru banget Nanti kalian harus tontonin di Youtube-nya Kak Billy Syafutra Dan juga nanti di vlog aku Di antara banyaknya destinasi tuh Yang paling favorit buat Mbak Meme Kamu seru-seru Hampir semuanya favorit Karena Bali itu bagus banget Emang ya luar biasa Tapi aku karena suka yang alam-alam Jadi aku suka banget Waktu aku ke resort di Ubud Bagus banget Di area Arkananta Bagus banget Mbak ngevlog bareng berarti nanti Apa udah semakin saling mengenal Satu sama lain otomatis Mbak Meme Sama Bang Billy-nya Ya seperti biasanya Kita memang berteman baik Dan emang kerja harus secara profesional Jadi Risikonya udah tau kan Maksudnya ya seperti biasa kan Ada yang Siper-siperan Ya seperti itu Ya pasti sih Tapi itu terserah Dari teman-teman semuanya Kalau kita mas Waktunya bekerja Bekerja Ketika Mbak Memes memiliki sebuah hubungan itu Diputupi gak Dari pribadi Mbak Memes Oh kalau pribadi aku sendiri ya Gitu-gitu aja sih Kalau aku dari dulu Emang gitu-gitu aja Gitu-gitu gimana ya Maksudnya kalau masalahnya ada apa-apa Enggak terlalu terbuka Memang gak terlalu terbuka ya Aku nanya prangkat Termasuk ketika sorry ya Banyak fans yang bilang bahwa Sudah jadian gitu Itu termasuk menutupi Waktunya gitu Enggak lah Maka pilih kita teman-teman Kita Selalu bekerja dengan profesional Gitu guys Aku duluan ya Aku dari jantung Mungkin aja Tidak ada 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 Terima kasih.